jadi tadi sore itu saya membeli siobak di siobak kit wanki yang ada di jalan ngagel jaya nomor 35 surabaya saya sudah beberapa kali lewat di tempat jualan sioke siobak ini tapi baru kali ini saya memutuskan untuk mencoba membeli atau mencicipi siobaknya saya awalnya berencana untuk makan disana tapi ternyata setelah saya masuk kesana mereka tidak menyediakan tempat untuk makan di tempat jadi hanya bisa beli dan dibawa pulang ini saya membeli siobak campuran yang manis dan asin kita buka ya saya sudah membelinya dari tadi sekitar jam 3 sore tapi baru malam ini sekitar jam 11 ya mungkin saya baru akan memakannya kenapa baru malam ini karena saya membiasakan diri juga untuk hanya akan makan berat setelah saya selesai nge-gym atau fitness nah ini dia tampilannya isiannya dari siobak yang saya beli tadi berarti saya membelinya ini dua ounce atau tepatnya 200 gram harga sekilonya itu 440 ribu nah karena saya membeli dua ounce berarti saya membayarnya atau saya mengeluarkan uang 88 ribu yang merah ini harusnya yang manis yang putih ini itu yang asin kita akan buka dulu sausnya ya ini dia sausnya yang sudah kita buka dan kita tuang ke piring sausnya agak encer padahal biasanya di tempat yang lain yang saya pernah beli itu sausnya agak sedikit kental tapi ini cukup encer saya belum mencicipi apakah rasanya juga benar-benar enak seenak di tempat yang saya pernah beli sebelumnya ya kita akan langsung saja cicipi semuanya daging yang manis maupun yang asin dan tidak lupa nanti juga saya akan review rasanya oh ya ini non halal ya pasti non halal jadi umat muslim pasti tidak diperkenankan untuk memakan makanan ini ini makanan khas orang Tionghoa jadi orang-orang Tionghoa gemar sekali makan makanan sejenis ini sioke atau ayam bakar sioba atau babi bakar atau babi panggang dan juga ada makanan-makanan yang lain seperti bebek panggang dan lain-lain daging babi panggang ini biasanya juga bisa dimakan dengan menggunakan nasi atau sebagai lauk biasanya kalau makan itu kadang sih orang-orang Tionghoa melengkapinya dengan sayur asin atau baikut jadi pelengkapnya adalah nasi, sayur asin atau baikut dan daging babi panggang ini nah cara makannya biasanya itu seperti ini dagingnya diambil terus lalu dicelupkan ke sausnya atau bumbunya dan setelah itu langsung dimakan jadi tidak sampai sausnya ini terlalu banyak melumuri dagingnya jadi hanya dicelup-celup sebentar langsung dimakan dan setelah itu selamat menikmati 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 siobak di siobak di siobak siobak get one key saya sudah lama sekali tidak pernah makan daging babi panggang atau siobak ini jadi makan-makan siobak saya ini sebagai ya pemuas daga atau pelepas rindu lah akan daging babi panggang atau siobak daging babi panggang ini memang paling enak dimakan hangat karena dengan dimakan secara hangat dia masih tidak terlalu keras tapi kalau sudah dingin dia akan cukup keras seperti yang saya makan malam ini langsung saja saya beri skornya secara keseluruhan saya akan beri nilai 7,5 karena dagingnya cukup empuk meskipun agak keras karena dingin tapi seharusnya perkiraan saya jika ini masih hangat maka harusnya dagingnya cukup empuk tapi sayangnya sausnya atau bumbunya ini tidak terlalu enak masih lebih enak lebih sedap di tempat yang saya pernah beli sebelumnya siobak siobak adam yang sudah lama sekali saya tidak pernah beli nanti mungkin lain waktu saya akan coba beli lagi dan akan review juga siobak siobak adam tapi untuk kali ini cukup sampai disini saja dulu untuk review saya di siobak siobak kitwan ki yang ada di jalan ngagel jaya nomor 35 kota Surabaya semoga review saya ini juga bisa menjadi referensi bagi mereka khususnya warga Tionghoa yang ingin mencicipi makanan khas Tionghoa di Indonesia khususnya di kota Surabaya berupa ayam panggang atau babi panggang bisa mencoba untuk di kitwan ki barangkali cocok juga dengan serenanya ya sudah begitu saja ya review makan makan saya malam ini siobak siobak kitwan ki di jalan ngagel jaya nomor 35 kota Surabaya semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe thank you